Tapi kenapa belum dimumin ya Pak? Nah ini... Menggunakan motor, tergeletak di jalan, maka tindakan-tindakan awal yang dilakukan adalah prosedur menghadapi lakalantas. Tahu Rudiana kan? Iya. Kenapa dia membuat laporan polisi yang substansi itu bohong semua? Dia tidak melihat, dia tidak mendengar, tidak mengalami, jadi seolah dia melihat, mendengar, dan mengalami, itu kan sudah fatal. Dikriat lagi seolah-olah kecelakaan. Ini luar biasa loh. Kita bertanggung jawab dunia dan akhirat saya sampaikan itu. Emang benar adanya nih Pak? Sanksi apa sih Pak yang pantas diberikan? Ya sanksinya sangat berat ya. Sangat berat, sangat memilukan. Dan saya yakin Polri akan menindak tegas. Karena yang melakukan pelanggaran itu bukan Polri, tapi opnomnya. Dan itu merusak nama Polri. Saya sebagai anggota Polri yang sudah pensiun ini, saya tidak rela. Kalau mereka yang berusak nama Polri ini, tidak ditindak. Halo guys, berjumpa lagi bersama Rai TV. Sebelum kita mulai, alam kebanyakan kalian tekan tombol subscribe dan jangan lupa kalian aktifkan tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi video selanjutnya. Langsung saja kita mulai. Check it out. Apakah mungkin memang seorang polisi aktif yang bukan reserse mendapat sprinting untuk melakukan peninvestigasi terhadap sebuah kasus yang seharusnya itu adalah ranahnya reserse? Tidak semua polisi boleh menangkap. Misalnya pertanyaannya, Anda menyiksa dia atau tidak? Terus jawabannya, saya tidak dinasih di situ. Kan, jaka sembung. Tidak nyambung. Gampang sekali itu si polisi membuktikannya. Teman khusus membuktikannya itu sangat-sangat gampang. Dan saya yakin bahwa itu sudah tuntas. Tapi kenapa belum dimumin ya, Pak? Nah, ini... Menggunakan motor, tergeletak di jalan, maka tindakan-tindakan awal yang dilakukan adalah prosedur menghadapi laka lantas. Sehingga kemudian tidak punya cukup waktu untuk mencari barang bukti yang terkait dengan pembunuhan. Itu logis atau tidak? Siapa yang melihat itu pembunuhan? Ada enggak? Enggak usahlah dua mata. Sebelah mata saja gitu. Betul. Pada saat itu kan sudah didampingi lawyer. Dan mereka pun sudah waktu diminta rekonstruksi aja sudah membantah. Dan dari awal terjadinya pembunuhan itu kan sudah di-create. Seolah-olah kecelakaan. Sudah kecelakaan ternyata tidak. Bukan kecelakaan, pembunuhan. Sehingga visum yang dokter Rahma dan dokter Ijda itu hanya visum luar. Tetapi setelah di forensik, dokter Adri Nurrohmat itu juga kan di-preksa luar dan dalam. Dan terbukti bahwa memang hasil dari forensik itu adalah pembunuhan. Di mana ada trauma benda tajam di mana itu vina di pipi kanannya dan sudah terjahit. Terus di punggung ini tangan ada tulisan di sayatan V. Kemudian di vaginanya masih tersisa sperma. Dan visum yang terdahulu yang waktu visum luar itu dari vaginanya keluar darah encer yang bukan menstruasi, bukan abortus. Tetapi benar-benar ada jaringan parut yang terluka. Dan kemudian dari hasil dari forensik, di situ jelas bahwa itu tekanan dari yang luar biasa. Sperma-nya masih ada, padahal sudah 9 hari meninggalnya. Itu di mana itu hasil dari penekanan yang luar biasa yang tidak kuat diterima oleh vaginanya Alma-Suma. Oke, baik. Jadi udah sekarang kan mau di-create lagi seolah-olah kecelakaan. Ini luar biasa loh. Kita bertanggung jawab dunia dan akhirat saya sampaikan itu. Enggak mungkin, dan kejadiannya kan di tempat di talun itu, di flyover itu, dan kemudian di tempat di belakang SMP 11 itu, yang tempat gelap itu. Jadi, saya menghimbol lah, jangan selalu melakukan sesuatu yang create. Apalagi kan upaya hukum ini sudah dilakukan dari kepolisian, dia sudah melawan. Mencabut BAP sudah bisa. Berarti kan kepolisian tidak menekan ataupun menghajar mereka. Buktinya dia berani mencabut kuasa. Dia bisa menolak rekonstruksi. Dan itu bebas. Tapi, dan semua sudah diperiksa oleh majelis hakim. Tentunya majelis hakim yang profesional. Jaksa juga profesional. Tingkat pertama, tetap dihukum. Dibanding, tetap dihukum. Kasasi, dihukum. Sudah itu, Gerasi, kan Gerasi menyatakan, mengakui kesalahan dan meminta ampun. Tapi kan ditolak karena pembunuhan yang terlalu sadis. Orang itu dibunuhnya sangat sadis. Jadi, ditolak. Saat ini saya bersama mantan Wakapolri yang getol mengomentari memberikan pendapat-pendapatnya terkait kasus PINA. Sampai selesai, sampai tuntas. Sering tampil yang pernah kita saksikan di Nusantara TV. Pak Pongjen, Pol, dok. Randes, Ibu Resono. Sehat, Pak. Sehat, terima kasih. Pak, mas Kali. Pak, tahu nggak perkembangan terakhir? Ada muncul hasil atau rekomendasi dari KONAS HAM. Ada tiga yang dibuka, yang diungkap ke publik. Ternyata, dulu itu ada pelanggaran HAM. Bahkan oknumnya itu sudah ada putusan sidang disiplin. Tapi anehnya, sanksinya cuma bukan tertulis, kan? Nah, tiga hal yang dilanggar itu ya, bebas dari keselunan-menangan saat menangkap, berarti kan ada keselunan-menangan. Kedua, tidak adanya penasihat hukum. Dan ketiga, adanya penyiksaan. Cuma anehnya, dari putusan sidang disiplin yang didapat oleh KONAS HAM itu, ternyata yang diputus bersalah itu bukan berudian awam. Padahal, yang memamankan, kan itu Rudiana CS. Tetapi yang diputus bersalah dalam sidang disiplin adalah anak buahnya satu dan yang kedua penjaga tahanan. Sementara Rudiana tidak ada dalam informasi dari KONAS HAM tersebut. Nah, oleh karenanya terkait banyaknya kesaksian di persidangan para kerbidangan yang menyebut bahwa Rudiana ini ikut melakukan diduga itu tetapi dalam putusan itu tidak ada. Tetapi di sisi lain, Pak Rudiana ini sudah dilaporkan oleh pengasara para kerbidangan atas dugaan penganiayaan yang sekarang ini lagi berproses. Nah, pertanyaan saya kepada Bapak mantan Pak Kapolri. Bisa tidak meskipun lagi ditangani Bares Grim, kemudian Propang ini ikut juga menangani memeriksa Rudiana seorang ambil polisi atas dugaan penganiayaan kepenyiksaan. Boleh tidak, Pak? Ya, sebetulnya Propang tidak harus menunggu ada suatu proses pidana yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Angkota. Ya. Jadi, secara kasat mata saja ya kan? Pelanggaran-pelanggaran etika yang dilakukan dengan Angkota yang tidak berpapu pidana misalnya. Ada berkaitan dengan etika perorangan. Misalnya, dia tidak menghormati harkat, martabat, wanita di situ. Ya, misalnya. Yang bilangnya ada pria, ada wanita, ada anak, dan sebagainya. Kemudian, ada berkaitan dengan etika kesatuan. Kemudian, etika bermasyarakat. Ya. Dan etika berkena bernegara. Ya. Dan ini bernegara ini berkaitan dengan misalnya aturan dia tidak boleh membuat sukaran rahasia negara dan seperti ini. Ini cukup berat. Jadi, kalau misalnya ada anggota sekarang diduga melakukan penganiayaan. Nah, kalau secara kasat mata bisa dibuktikan penganiayaan, sepertinya secara etika profesi, dia sudah melakukan pelanggaran etika profesi. Etika profesi, etika organisasi. Ya, ini artinya tetap diproses. jadi itu berjalan menolong pidana juga bisa. Paralel boleh. Tapi, kalau dia menunggu pidana tuntas, ini nanti yang menimbulkan ketidakpastian. Contoh, orang melakukan tidak pidana korupsi. Ya kan? Mungkin usia dinasnya tinggal dua tahun. Nah, kalau sambil menunggu keputusan ingkrah, dia tindakan diperintikan tidak dengan pembunuhan. Iya, keburukan siun. Keburukan siun. putusan etika profesi atau propam itu bisa mendaulir sebelum pidana. Jadi, kalau ada anggota melakukan pembunuhan, diproses dulu etika profesi PTDH sehingga dia di dalam proses pidana pembunuhan tadi sudah bukan status anggota polisi. Jadi, artinya ini walaupun sedang ditangani bareks krim, ini tetap propam ini bisa harus jalan. Berarti tinggal kemauan doang harus ada perintah pimpinan di sini. Makanya dibentuk propam dulu saya dulu juga di propam itu bisa mendaulir daripada proses pidana yang lainnya. Berarti lepakat polisi seharusnya bisa kalau ada kemauan untuk memproses informasi yang muncul di persidangan itu disiarkan secara lapai itu itu seharusnya cepat proaktif mengambil tindakan memeriksa walaupun di barai skrim sedang berjalan jangan nunggu jangan nunggu jadi tidak ada aturan bapak harus nunggu dulu tidak ada sekarang anggota tidak masuk misalnya 30 hari disersi 2 kali dia melanggar 20 hari tidak masuk bulan depan 20 hari tidak masuk atau bulan 20 hari tidak masuk sudah di proses PT dia saja tidak harus nunggu 30 hari karena 30 hari itu kan disersi tapi anggota pintar ambil dulu 20 hari biar tidak disersi tapi 2 bulan lagi dia ngambil lagi 20 berarti sudah melanggar etika organisasi polri yaudah di PT dia saja itu merugikan tidak tidak kerja secara baik kepada negara sudah terima kaji dan sebagainya mengganggu kerja kawan-kawan yang lain diperhentikan saja Pak kita tahu kalau proses yang dilakukan oleh propam itu sepertinya lebih cepat ya karena proses anggota ketimbang pidana umum atau baris krim nah apakah propam ini biasanya waktu Bapak jadi kadi propam apakah melihat mendengar informasi langsung proaktif menindak lanjuti apakah menunggu laporan dulu dari masyarakat harus propam propam mempunyai paminal paminal itu seperti mata dan telinga propam yang bisa melihat indikasinya apanya itu diadakan penyelidikan lebih cepat seperti itu kemampuan intelijen paminal itu lebih kacam daripada intial yang sebenarnya karena itu untuk menyelamatkan organisasi institusi tadi jadi tidak harus menunggu laporan masyarakat perlu apalagi sudah muncul di persidangan itu jelas juga ya tentokan nonton juga ya di dalam bahwa melaku dianiaya disiksa seperti contoh rudyana kenapa dia membuat laporan polisi yang substansi itu bohong semua dia tidak melihat dia tidak mendengar tidak mengalami seolah dia melihat mendengar dan mengalami itu sudah fatal artinya bukan hanya masalah isu penganiayaan tetapi melihat laporan yang dia tidak mengalami tetapi seolah-olah dia mengalami itu sudah tanpa kelihatan dalam BAP juga seolah-olah melihat kejadian dari mana dia langsung menyebut laku-pelakunya ada sebelah ada BAP saya punya itu kelihatan sebenarnya propang harus ya propang itu kan organisasi yang untuk menyelamatkan polri menyelamatkan anggota polri menyelamatkan masyarakat menyelamatkan pemerintah kurang-kurang itu jadi kalau polisi yang besar ini diganggu dengan masalah kecil-kecil yang sebetulnya bisa kita buang orang itu yaudah jadi biar polisi ini benar-benar menjadi polisi yang dipercaya ada trust dari masyarakat kepada polisi untuk menegakkan hukum sebagai pandang hukum sesuai yang mengundang-undang bisa dari Bapak bahwa propang bertindak tidak harus menunggu laporan masyarakat ketika mendengar atau mendapat informasi yang sangat jelas namun sampai hari ini apakah saya saja apakah Bapak juga belum melihat nih Pak propang menindaklanjuti informasi para terpidana yang bersaksi di pengadilan bahwa mereka mengalami kekerasan sampai hari ini belum bertindak mengenai hal itu kenapa belum berkini Pak Kapolri kalau menurut Bapak seharusnya Pak Kapolri ini kan dulu Kak Di Propang juga iya dia harus lebih propang daripada saya iya gitu loh jadi dia harus lebih mendalimnya promang daripada saya karena Kak Di Propang terus Kapolri gitu loh kalau saya kan Kak Di Propang Pak Kapolri jadi masih di bawahnya Pak Kapolri kan iya jadi menurut saya ya kita saran kepada Pak Kapolri udah jangan ragu-ragu kalau misalnya propang ditulungkan untuk menetipkan anggota yang melanggar etika profesi sekecil apapun jadi itu tidak perlu pembuktian laporan polisi gak perlu menunggu laporan gak perlu menunggu langsung tindak lanjut jadi kira-kira indikasi apa yang bisa dibuktikan makanya tukas Propang itu berat justru di Propang di Polri itu kan ada Pamina informasi yang belum jelasin dikembangkan oleh Pamina pengamanan yang jalan dulu makanya unit Pamina di Propang itu biasanya tidak berpakaian dinas tidak harus berpakaian barat biru dan sebagainya Pamina itu benar-benar pereman pereman pakein reserse lah ya bebas inteles artinya tindak lanjutnya itu sebagai bentuk untuk menyuridiki memastikan benarnya informasi tersebut kemudian kemudian setelah diselidiki ada laporan diselidikan disimpulkan bahwa memang terbukti yang bersangkutan melakukan pelanggaran ini nanti kan disidang ada hak membela diri betul disitu jadi wajib menyuridiki ini untuk memastikan benar atau tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota dan biar ada kepastian hukum jadi bukan sulah lagi wajib wajib luar biasa mudah-mudahan ini didengar oleh bapak kapolri luar biasa ini pak ugroseno menyampaikan seperti ini karena saking cintanya pada polri kita ini sudah menjadi bayangkara sampai mati bayangkara makanya kalau tentara itu ada prajuritua tidak pernah mati di polisi ada bayangkara tua tidak pernah mati orangnya boleh mati tapi bayangkarnya tidak boleh mati terus hidup jadi saya juga sampai dialog seperti ini ini bentuk cinta polri karena tidak ada polri swasta polri-nya cuma satu polri sehingga kalau ada kekeliruan ada sesuatu yang harus diluruskan saya ikut bersuara karena cinta polri agar kedepannya polri diperbaiki oke pak semangat kita sama-sama semangat terima kasih pak ugros luar biasa bicara tentang laporan dugaan kesaksian palsu ya pak yang sudah dilaporkan oleh para penasehat hukum kepada baris krim sudah sudah beberapa waktu yang lalu sih pak kalau bicara bulan sudah lebih dari sebulan itu tentang dugaan itu bagaimana ya pak ini yang diharapkan oleh masyarakat ya pertama kita terima kasih dulu pada kapolri dengan hebohnya perkara Vina dan Iki Cirebon kapolri membentuk tim khusus tim khusus yang terdiri anggotanya baris krim propam irwasum kemudian siapa lagi kita gak tahu ya yang menyidik atau yang mengaudit jalannya perkara 2016 sampai dengan 2024 terakhir kasus sampai ke Peggy yang diduga Peggy Perong nah bagaimana hasil daripada tim ini kita gak tahu belum diumumkan belum dipublikasi hasil tim itu belum jelas para penasehat hukum dari delapan teridana mengajukan laporan kepada baris krim polri bahwa satu terjadinya rekayasa karena dari lanunitas ke pembunuhan dua terjadinya kesaksian palsu di pengadilan yang diberikan oleh Haeb Dede Liga Akbar Terus Pasren anaknya Kapi dan lain-lain termasuk juga dugaan adanya penyiksaan atau penganayaan terhadap pada terdakwa dan ini kita yakin bahwa kedua tim ini sudah berjalan dengan bagus yaitu tim untuk menyelidiki dan menyidik perkara laporan dari penasean hukum dan tim yang mengaudit jalannya penyidikan 2016 sampai dengan 2024 hanya hasilnya yang kita belum tahu seandainya dugaan-dugaan itu memang benar adanya Pak sanksi apa yang pantas diberikan sanksinya sangat berat sangat berat sangat memulukan dan saya yakin polri akan menindak tegas karena yang melakukan pelanggaran itu bukan polri tapi opnomnya dan itu merusak nama polri saya sebagai anggota polri yang sudah pensiun ini saya tidak rela kalau mereka yang merusak nama polri ini tidak ditindak kalau kalau jika adanya tapi saya yakin bahwa ini ada karena apa yang membawa atau yang menggugat PK terakhir yaitu saudara Sudirman terdakwah atau terpidana Sudirman dengan membawa bukti luka tembak di punggung yang membuat dia cacat dan menurutnya itu terjadi di kantor polri saya menangis mendengar itu kantor polri kantor saya masa di kantor polri menembak tersangka itu tidak benar sama sekali apalagi kita sudah mengadopsi atau meratifis dikasih konvensi anti penyiksaan itu sangat memalukan tapi mudah-mudahan saja ini tidak benar ya tapi kalau benar ini pelakunya harus dipecat benar atau tidak itu kan tentu harus segera ditindak lanjuti ya Pak tapi kan laporan ini kenapa kok kesannya lama sekali atau mungkin malah jalan di tempat gitu ya Pak saya yakin ini tidak jalan di tempat saya yakin bahwa polri telah menyidih ini timnya sudah bergerak cepat hanya tidak dipublikasi kenapa tidak dipublikasi atau kenapa sampai sekarang kalau terbukti itu pelakunya tidak ditindak tidak dihukum karena polri mungkin menganut ya menganut pandangan atau sikap tidak mau mempengaruhi jalannya sidang peninjauan kembali sebabnya manakala polri sudah menyatakan bahwa terbukti di penyidikan tinggal menunggu terbukti di pengadilan bahwa betul terjadi penyiksaan bahwa betul terjadi rekayasa bahwa betul terjadi kesaksian palsu maka PK tamat ceritanya PK harus sudah dimiliki tidak ada lagi yang di PK apa lagi karena yang dipersoalkan di PK itu adalah itu masalah rekayasa masalah pemalsuan peterangan palsu masalah adanya bukti apa namanya saintifik yang tidak dimanfaatkan masalah bermunculannya saksi-saksi baru yang menunjukkan ini kecelakaan lalu lintas masalah saksi-saksi pembunuhan yang menarik keterangannya ya kalau itu sudah dibuktikan oleh penyidikan polri ya sudah selesai PK mau apa lagi ini kan sedang PK-nya sudah selesai ini pak tinggal menunggu putusan makanya kalau polri sudah mendahului mengumumumkan itu ya hakim mau apa hakim mau berani saya kira begitu tetapi sebenarnya kalau tapi gak mungkin saya jadi Kapolsek pun gak mungkin seandainya sudah lewat sudah tua jadi boleh saja bermimpi kan andaikan aku Kapolri yang tidak mungkin beranda-anda itu maka umumkan saja bahwa hasil pemeriksaan tim audit begini hasil pemeriksaan tim penyidik begini bahwa betul ini begini begini soal hakim mau mengambil keputusan lain terserah maka nama polri akan terangkap oh polri betul mencari kebenaran bukan mencari pembenaran selamat mencari kembali selamat mencari selamat mencari selamat mencari